Perkenalkan nama saya Berdiri Asinaka, NIM 121140-125, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan nama saya Anto Pernandu Tapeya dengan NIM 12140-127 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan nama saya Ananta Peraja Pramudi dengan NIM 121140-126 dari Teknik Informatika. Sekian perkenalkan singkat dari kelompok kami, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat yang berjudul Sistem Pembayaran di Tokoh Peralatan Sekolah yang akan dijelaskan oleh teman saya Anto Pernandu Halumon Tapeya dan Ananta Peraja Mudia. Baik, disini saya akan menjelaskan program sederhana Sistem Pembayaran di Tokoh Pernikapan Sekolah. Di baris pertama ada Include a Stream yang berfungsi sebagai Header yang akan menjalankan Checkout dan Checkin. Yang dimana fungsi Checkout dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor, sedangkan Checkin berfungsi untuk meng-inputkan kata-katanya. Baik, di baris kedua ada Using Namespace, dan di baris keempat ada InMain yang dibawahnya akan dideklarasikan variable, yaitu InJumlah, LoatHarga, LoatJumlah, VoltTotalBeli, VoltTotalHarga, TotalJumlah, HasilDiscount, dan Discount. Di bawahnya akan ada kombinasi array, yaitu char nama. Terus ada string, pilih nama, dan opsi. Di baris ke-11 kita akan men-checkout program sederhana Sistem Pembayaran di Tokoh Pernikapan Sekolah. Baik, di baris ke-15 ada perulangan Doin, yang dimana kita akan checkout pelanggan tetap atau tidak pelanggan tetap, yang dimana kita akan checkin, terus pilih Ya atau Tidak, jika Ya akan ada percabangan If-Else. Baik, karena pada baris ke-18 kita sudah pilih Ya, terus kita akan checkout high pelanggan tetap, dan pada baris ke-20 kita akan checkout nama untuk mengetahui nama pelanggan, dan di bawahnya akan checkout jumlah barang, dan kita checkin jumlah. Terus pada baris ke-23 ada perulangan yang akan dideklarasikan dengan indiknya dimulai dari nol, kemudian dibatasi sampai dengan i kurang dari jumlah yang di inputkan oleh pengguna pada baris ke-20. Kemudian, di dalam perulangan tersebut akan meminta pengguna untuk mengetahui harga barang ke i tambah 1 karena indiknya dimulai dari nol. Lalu pengguna juga diminta untuk mengetahui jumlah barang ke i tambah 1. Pada baris ke-27, variable total beli akan menyimpan nilai harga barang dikali dengan jumlah barang, total belinya akan menjumlakan secara terus menerus sampai perulangan tersebut sudah mencapai batas. Begitu seterusnya sampai perulangan tersebut berhenti, atau sampai pada batas kurang dari jumlah yang di inputkan oleh pengguna pada baris ke-20. Baik, pada baris ke-31 ada IF, jika total beli lebih besar sama dengan 1 juta, maka akan dicari diskon, yaitu sama dengan 0,05 dikali total beli. Terus pada baris ke-33, hasil diskon sama dengan total beli dikurang diskon. Yang dimana pada baris ke-34 sampai ke-42 akan check out, pembayaran, jenis pelanggan tetap, nama pelanggan, jumlah belanja, diskon 5%, total sebelum diskon, dan total setelah diskon. Terus pada baris ke-43 akan dijelaskan oleh teman saya, Ananta Praja Pramudia. Terima kasih. Begitu pun jumlah barang ke-1 dan 2. Disini algoritmanya, totbel, harga dikali dengan jumlah. Jadi, jika kita memasukkan harganya 10.000, dan jumlah barangnya ada 2, maka 10.000 x 2 sama dengan 20.000. Torbel ini akan di-inputkan pada baris ke-64, ke bawah. Jadi, di C-out pembayaran, lalu di sini C-out jenis pelanggan tidak tetap, karena kita tidak memilih, karena pada baris ke-52 kita memilih tidak. Lalu, nama pelanggan yang kita masukkan di baris ke-54, dan diskon tidak ada, karena kita tidak pelanggan tetap. Lalu, total belanja sama dengan totbel, yaitu harga dikali dengan jumlah. Di baris ke-73, jika kita tidak memilih salah satu dari iya atau tidak, maka akan keluaran data yang Anda masukkan salah. Lalu, akan ada keluaran lagi, apakah Anda ingin mengulang program lagi. Lalu, kita memilihkan opsi iya. Di sini kita akan ngeran materinya. Pelanggan tetap atau tidak pelanggan tetap? Kita jawab dengan tidak. Tidak pelanggan tetap. Nama, ananta. Jumlah barang ada 2. Harga barang ke-1, 10.000. Jumlahnya 2. Harga barang ke-2, 12.000. Barangnya 1. K, ke-keluaran. Di sini ada total belanja 32.000. Jika kita ingin mengulang, kita akan masukkan iya. Kita akan diberi pengaturan programan ulang. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.